Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dijawab terlebih dahulu Dan Wassup buddy dengan gue Kislan Jadi sesuai dengan tag lainnya Yaitu Sal Vlog atau Asal Nge Vlog Pada kesempatan kali ini Gue pengen sharing sama temen-temen semua Tentang Apa aja sih yang harus dipersiapkan Dan apa yang harus dibutuhkan Untuk menjadi seorang vlogger Kita sambil jalan-jalan aja oke Oke kita sambil jalan-jalan sore aja Jadi tujuan gue bikin video ini adalah Untuk mendekasikan kepada kalian semua Yang ingin mencoba untuk menjadi seorang vlogger Atau membuat video-video vlog Dan sebenarnya definisi vlog itu apa sih Jadi Sebenarnya untuk vlog sendiri adalah Merupakan salah satu aktivitas Dimana temen-temen mendokumentasikan Kegiatan temen-temen semua Di suatu video Misalnya temen-temen bikin story Berupa Instagram Atau story Whatsapp Temen-temen jalan-jalan ke mall Atau misalnya Beauty vlogger nih Yang suka tutorial make up Atau suka bikin Apa ya Suka jalan-jalan ke restoran gitu Untuk nikmatin suatu hidangan Terus temen-temen nge-review Makanan itu seperti apa Itu pun salah satu bentuk aktivitas vlogger Sebenarnya vlog itu merupakan Salah satu aktivitas yang cukup menyenangkan Untuk dilakukan Karena untuk nge-vlog itu Kita bisa mengaspirasikan pendapat kita Atau isi hati kita Bisa mengekspresikan diri kita Kepada publik Dan masih banyak lain sebagainya Oke temen-temen Karena Gue lagi jalan-jalan Di sekitaran komplek rumah Jadi mohon maaf Kalau misalnya banyak kendaraan lalu-laluan Jadi berisik Karena kendaraan Disini pun gue ingin Berbagi sama temen-temen semuanya Bahwa Untuk menjadi seorang vlogger itu Ada lima aspek Yang perlu temen-temen perhatikan Jadi Kita langsung bahas aja Yang pertama Disini tuh Yang harus diperhatikan Untuk menjadi seorang vlogger Adalah Kemauan Kemauan yang gue maksud disini Adalah kemauan yang tinggi Percuma temen-temen Punya kemauan Tapi no action Tidak ada eksekusi Buat apa Percuma dong Jadi Yang harus diperhatikan pertama Adalah soal Kemauan temen-temen sendiri Tolong perhatikan Kemauan temen-temen Kemudian yang kedua Temen-temen harus Memiliki ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Yang gue maksud disini Adalah Wawasan temen-temen semua Referensi temen-temen semua Karena Kalau misalkan kita Cuma punya kemauan Tapi tidak didasari Dengan ilmu pengetahuan Itu akan menyulitkan kita juga Untuk membuat Sebuah konten Atau video vlog Temen-temen sendiri Jadi Perbanyaklah Referensi Buka google Buka youtube Cek Youtuber-youtuber lain Seperti apa sih mereka Kemudian Sering-sering Nonton video Dan cari tahu Ulik Gimana cara Membuatnya Buka tutorial-tutorial Jadi Perbanyaklah referensi Dan wawasan temen-temen semua Dan poin yang ketiga disini adalah Temen-temen harus mempunyai karakter Kenapa temen-temen harus memiliki karakter Karena untuk membuat suatu konten Dan ingin diperkenalkan kepada masyarakat atau publik Kita harus memiliki karakter atau style sendiri dalam video kita Yang mana ketika orang lain melihat video kita Mereka akan betah untuk mengaksikan video kita Walaupun durasinya cukup panjang Terus karakter seperti apa yang dimaksud Karakter itu bisa didapatkan dengan cara kita Meng-explore kita sendiri Jadi Perbanyaklah bikin video Temen-temen ciptain karakter sendiri Improvisasi sendiri Cari yang mana dimana Enaknya dimana Dan konsisten Kemudian temen-temen bisa share juga ke temen-temen yang lain Atau ke saudara Atau ke senak saudara lainnya Minta koreksi Minta evaluasi Jadi Apakah video ini udah cukup layak gitu loh Untuk dipertontonkan Dan apakah karakter dan style gue ini Cukup sopan untuk publik Atau cukup layak untuk konsumsi publik Dan lain sebagainya Jadi temen-temen harus punya yang namanya karakter Oke kemudian Poin yang keempat yang perlu temen-temen perhatikan disini adalah Temen-temen butuh Dengan yang namanya Pengorbanan Jadi pengorbanan disini adalah Temen-temen butuh mengorbankan materi temen-temen semua Untuk memodal alat Misalnya beli Beli kamera misalnya Atau beli aksesoris Kebutuhan alat-alat vlogging yang lain Jadi temen-temen butuh pengorbanan Tapi gak cuman berupa modal aja Disini temen-temen juga butuh mengorbankan Waktu luang temen-temen semua Entah itu waktu bersama Keluarga temen-temen Waktu yang dihabiskan dengan pasangan Dipakai untuk Shooting Atau nulis materi temen-temen semua Dan Masih banyak lagi Jadi kalau misalkan temen-temen ingin menjadi Seorang vlogger temen-temen juga harus siap Berkorban Atau Ya mengorbankan Beberapa poin tersebut Dan Kita lanjut ke poin yang terakhir Yaitu Poin kelima Poin kelima ini adalah Alat atau gear temen-temen semuanya Karena Mau bagaimanapun Untuk menciptakan sebuah video Atau Vlog temen-temen semua Itu perlu yang namanya alat Terus Alat apa sih yang harus temen-temen butuhin Sebenarnya untuk Membuat aktivitas vlog itu Temen-temen gak perlu Punya kamera yang mahal Tapi syukur-syukur buat temen-temen yang udah punya kamera yang Cukup menunjang temen-temen semua Tapi temen-temen bisa memulai Aktivitas vlog itu Menggunakan smartphone temen-temen Seperti yang gue gunakan saat ini Gue menggunakan smartphone Kemudian Gue pun pake monopod Atau tripod yang modelnya gorilla Dan juga pake mikrofon Kamera Tripod atau monopod Dan yang terakhir adalah mikrofon Tiga poin itu aja dulu yang penting Kenapa demikian Temen-temen masih bisa ngedit hasil video temen-temen di smartphone Gak perlu pake komputer Dan temen-temen tetep butuh yang namanya tripod atau monopod Untuk sebagai dudukan si smartphone nya Dan yang terakhir adalah Temen-temen butuh mikrofon Mikrofon disini untuk mengangkat suara temen-temen semua Buat nge-upgrade suara temen-temen semua Supaya lebih jelas didengar Lebih enak didengar Dan pesan yang temen-temen sampaikan pun Bisa tersampaikan kepada publik atau masyarakat yang menonton temen-temen sendiri Ada pun yang perlu diperhatikan bahwa Temen-temen sebenernya gak perlu banget punya kamera yang super canggih Atau kekinian zaman sekarang Karena dengan temen-temen bermodalkan smartphone pun Itu udah lebih dari cukup Paling temen-temen tinggal upgrade aja Seperti mikrofonnya Beli mic clip yang disini Yang harganya kisaran 50 ribuan pun banyak kok di online shop Dan beli tripod yang murahan pun juga gak masalah Nah Yang penting temen-temen punya Kemauan dan juga ilmu pengetahuan Karena masih banyak di luar sana Orang-orang yang mana mereka mempunyai alat yang cukup menunjang dan memadai Tapi mereka tidak bisa menggunakannya secara bijak Tidak tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar Dan yang parahnya lagi mereka banyak yang punya alat Tapi mereka tidak mau melakukannya Tidak punya kemauan Maka dari itu temen-temen cukup menggunakan fasilitas atau ruang lingkup yang ada Gunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin Kemudian kembangkan dan eksplor dengan kemampuan temen-temen sendiri Pokoknya semangat buat temen-temen semuanya Yang baru memulai karir untuk menjadi seorang vlogger Atau yang cuma sekedar hobi untuk membuat video vlog Pada dasarnya mulai aja dulu Karena tidak ada orang yang langsung profesional secara instan Semua butuh proses Jadi dengan cara temen-temen terus berlatih Temen-temen terus membuat video Di-share ke temen-temen Itu akan menambah wawasan temen-temen sendiri Akan menambah skill temen-temen sendiri Dan itu akan membuat temen-temen bisa mengevaluasi karya-karya temen-temen Dan menciptakan karya yang lebih baik lagi Kalau misalnya ada orang yang ngegucat kita Ada yang ngebully kita Atau ada yang ngejekin kita Di dunia ini tidak ada karya yang salah Semua hanya masalah selera saja Jadi temen-temen terus lakukan yang terbaik Buatlah video yang temen-temen suka Tapi tentu saja perlu memperhatikan kualitas video temen-temen juga Buatlah video yang mana penonton itu mendapatkan sesuatu Mendapatkan something dari video tersebut Entah itu ilmu dari temen-temen semuanya Atau misalnya kata-kata dari temen-temen yang bisa menggerakkan hati mereka Atau mungkin ada beberapa hal yang mereka bisa dapetin dalam video itu Apapun itu Oke temen-temen semuanya Sebenernya masih banyak yang pengen gue sampein di dalam video ini Tapi gue rasa nanti gue bakal bikin video lagi Tentang alat apa aja sih yang temen-temen butuhin Apa yang harus temen-temen beli Dan apa yang temen-temen gak harus beli Jadi nanti stay tune aja Terus tonton video dari Space ini Dan gue ucapin terima kasih buat temen-temen semua Yang udah nonton video ini sampe akhir Kalo misalnya video ini bermanfaat buat temen-temen semua Silahkan berikan like Dan juga komentar di kolom komentar pastinya Kasih tanggapan terbaik kalian Kemudian temen-temen bisa cek instagram saya Di adrizukyu Dan Karena berhubung malam ini adalah malam misku Jadi gue mewakili temen-temen Space semuanya Ingin mengucapkan permohonan maaf buat temen-temen semua Apabila ada konten-konten kami yang kurang berkenan di hati temen-temen semua Atau ada ucapan dan perilaku kita yang kurang berkenan buat hati temen-temen semuanya Mohon dimaafkan Oke buat temen-temen semuanya Sampai jumpa di next konten selanjutnya Until next time Dan see you Bye-bye Thank you Bye-bye 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 Bye-bye